Hai baking lover Welcome back to my channel Tanya Vidya Jadi kali ini saya mau ngobrolin lagi berkelanjutan dari video saya sebelumnya tentang tepung Hime Sekarang saya mau bicara tentang tepung double zero Apa itu tepung double zero? Pernah tau tepung double zero yang seperti ini? Saya pernah denger ada yang nyebutnya double zero ya Jadi tepung ini adalah tepung dari Pepe Sriboga Ini adalah jenis tepung terigu yang berasal dari gandum Gandum seperti ini Gandum itu bentuknya seperti beras tapi dia lebih berulir-ulir Nah oke Kelihatan gak? Kelihatan gak? Oke lah ya kurang lebih seperti ini Nah jadi gandum yang digunakan ini juga dia special treatment kalau saya bilang Jadi tepung ini diformulasikan masuknya kategorinya super premium tepung ini Jadi kalau dari Sriboga ngeluarin tepung terigu double zero itu bener-bener super premium Masih di kelasnya super premium Terus kelebihannya apa sih si tepung Sriboga ini untuk yang double zero? Jadi double zero ini kandungan esnya juga rendah Kemudian butirannya halus Dan tau gak sih kalau pusing-pusing ini buat apa kok ada tepung Hime Kemudian ada tepung double zero Ya paling gampangnya adalah spesifikasinya ini untuk jenis-jenis pastry layer Contohnya pastri ada croissant kemudian ada lagi untuk danish Nah ini bisa juga pakai tepung double zero yang ini Dan satu lagi ini juga bisa dipakai buat bikin pizza dough Atau donat Nah suka donat kan butuh volume yang bang Terus bagus nah itu dia bisa pakai tepung double zero Dan aplikasi dari tepung double zero ini yang paling gampang Disini tulisannya adalah untuk roti, pastry, dan pizza Jadi kalau kita pastry ini klasifikasinya atau masuknya ada di European bread Kemudian ada lagi untuk pizza dan ada untuk pastry Nah jenis pastrynya itu croissant, denis, puff pastry, kuesus, filo pastry, apa lagi ya Kurang lebih lima macam itulah yang saya pernah pakai Nah contoh aplikasi produknya saya juga udah buat hasil kelas hari ini Taraaa ini pizza dough Jadi ini pizza dough saya buat Ini bisa dibilang half baked dough Jadi kalau kita mau bikin frozen dough Pizza bisa pakai ini Bisa pakai tepung double zero ini ya Jadi ini bisa untuk aplikasinya Yang kedua untuk apa sih? Untuk adonan berlayer kalau saya bilang pastry Nah gampangnya pastry Nih untuk croissant Oke Untuk croissant Jadi atasnya bisa berulir-ulir gini Terus sampingnya ada serat-seratnya juga ya Ini croissant Dan kemudian bisa juga untuk roti-roti eropa Ini baru mau saya buka Jadi saya udah simpen di freezer Ini kebetulan kelas saya di kelas 3 hari yang lalu Ini Tahu kan baget Baget yang seperti ini Kemudian ada lagi Oh iya kalau yang suka Nah ini Ini juga jenisnya masih European bread ya Tuh Kalau mau rongganya besar-besar pakai metode sourdough ya Itu memang beda sih Kalau ini kebetulan saya pakai metodenya seperti itu Jadi tepung double zero ini selain itu juga bisa digunakan untuk Taraaa Danish Danish Danishnya bentuknya kayak croissant ya Tapi ini Danish loh by the way Jadi bisa untuk Danish juga Bisa untuk croissant Bisa untuk Pah Burger Jadi burger Ini Ini bisa juga nih bisa untuk burger Tuh ya Kemudian burger yang ini aplikasinya saya bikin pakai gandum Jadi saya pakai campuran gandum Nah Terus tepung ini kalau kita mau bikin di European bread kan European bread Corn Ada campurannya lagi Ehm Biji-bijian entah itu sunflower seed Atau Ehm Apa ya Sesem seed Pokoknya biji-bijian gitu Itu bisa ditambahkan kok di tepung ini Terus pemakaiannya berapa banyak sebenarnya selera dari resep yang akan kita buat Oke Jadi aplikasinya banyak Dari mulai chipsado kita bisa buat Kemudian tadi burger Kemudian ada croissant Ya Kemudian lagi ada Ada Danish Ya Dan apa lagi ya Oh donut 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 juga kita bisa buat loh Pakai tepung double zero ini Dan hasilnya soft banget Nah kalau mau tahu resepnya lebih lanjut Silahkan aja nanti cek resepnya ada di akunnya idenya Chefidia Ya Dan di double zero ini sebenarnya aplikasinya juga bisa untuk kue sus Terus kalau misalkan suka bikin puff pastry atau picnic roll Nah picnic roll itu juga bisa pakai tepung ini Jadi ini sebenarnya karakternya proteinnya itu dibawahnya Hime Tapi juga tidak terlalu sedang dibawah 10% Ini masih 12 kurang lebih proteinnya Jadi lumayan agak tinggi tapi ini formulasinya khusus Jadi walaupun kita bilang istri yang ini tepung protein tinggi Tapi dia diformulasikan khusus Ya Karena spesialisasinya Sriboga memang luar biasa Dia di customize flour Jadi Oke banget Nah kalau bingung resep Kroisa gak nyanyi saya kelamaan juga Nih di bagian belakangnya ada nih Oh ya by the way Satu kemasan ini beratnya satu kilo ya guys Satu kilo Nah tips dari saya Tips dari Soyo Tips dari saya adalah Usahakan kalau membeli tepung itu harus mengembung Jadi harus ada udaranya nih 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 Ya Karena udara ini berisi nitrogen yang membuat kualitas tepung tetap terjaga Dan biasanya Saran saya sih kalau masih Bikin produknya baru Sehari baru satu kilo Dua kilo Saran saya sih mendingan pakai tepung kemasan Setidaknya produknya lebih terjaga Tapi kalau satu hari sudah pakenya 15 kilo Hampir 20 kilo Terlalu prefer pakai yang saksakan sih Tapi balik lagi ya Nilai ekonomisnya Atau nilai nyamannya buat anda Itu tergantung anda semuanya Oke Jadi itu kegunaan tepung double zero Tepung double zero dari Seriboga Dan disini juga kalau kita mau tahu Isinya ada apa aja Di belakangnya Ada Ada isinya Ada vitamin B Ada asam folat Ada asam folatnya juga loh Ada kalsiumnya Ternyata Banyak tambahan vitamin sehat di dalam sini ya Jadi silahkan anda pilih tepung ini Nanti kalau bingung-bingung seperti apa Kayaknya saya nanti bakal video Bikin video untuk aplikasi Jumlah-jumlah tepung double zero ya Oke Thank you Bye bye